Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan sharing tutorial mengenai cara membuat link di Google Drive agar bisa diakses oleh semua orang teman-teman Nah, jadi disini pertama-tama kita akan coba upload terlebih dahulu untuk data yang ingin kita bagikan linknya teman-teman Nah, disini kita klik tanda plus atau baru, kemudian selanjutnya disini kita klik upload file Nah, nanti disini kita bisa cari untuk file-nya, misalkan tugas raskah ya teman-teman Nah, disini kita pilih, lalu tinggal klik open Nah, selanjutnya setelah ter-upload untuk file-nya, jadi disini ada tugas raskah dan disini kita akan coba bagikan lewat link yang bisa diakses oleh semua orang Nah, caranya pertama silakan kalian klik kanan pada file-nya lalu disini silakan teman-teman pilih tombol bagikan lalu disini silakan kalian klik bagikan Nah, selanjutnya biasanya akan langsung muncul kotak dialog bagikan tugas raskah seperti ini Selanjutnya di bagian bawah yang perlu kalian edit adalah pada bagian akses umum dimana disini masih dibatasi jadi tidak semua orang bisa mengakses link yang akan kita bagikan Nah, disini di bagian dibatasinya, kalian tinggal klik satu kali lalu disini ada dua pilihan dibatasi dan siapa saja yang memiliki link Nah, kalian pilih siapa saja yang memiliki link maka nanti di bagian akses umum siapa saja yang memiliki link akan bisa mengakses teman-teman Nah, untuk mendapatkan linknya, kalian tinggal klik salin link seperti ini kemudian setelah disalin, jadi kalian tinggal klik selesai Nah, disini untuk linknya saya simpan di notepad terlebih dahulu ya teman-teman Nah, saya paste dulu Nah, selanjutnya disini kita akan coba mengakses file ini ya teman-teman lewat akun lainnya Nah, saya copy dulu untuk linknya Lalu disini saya masuk ke akun yang lain ya teman-teman Kemudian selanjutnya, kalian tinggal paste di bagian kolom searchnya atau penelusurannya Nah, nanti disini akan langsung terbuka untuk file-nya Nah, disini bisa diakses oleh semua orang teman-teman Nah, jadi seperti itu ya teman-teman Untuk bagaimana cara membuat link yang bisa diakses oleh semua orang Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh